Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya di channel ITVTube Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat, klik on sahabat setia ITVTube Pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada membagongkan disana ya Udah kayak dajjal men Itu tandanya APN kalian udah pada espion beradar Sudah saatnya mimin update APN lift on tercepat dan paling stabil Agar jaringan kalian kembali full speed Ya dan berjumpa nya lebar Langsung aja bagi kalian yang baru mampir di channel ITVTube Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Karena dengan itu kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ITVTube Oke langsung aja sahabat, klik on Di bagian jaringan data, kalian tekan lama Nah disini kita langsung diarahkan 2 pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya Nah yang paling bawah disitu ada baca nama titik asus atau APN kalian tekan Dan Yo 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 Mantap banget brother Jadi APN lift on tercepat dan paling stabil berhasil di update Langsung aja ya Kita simak Di bagian nama silahkan sesuaikan aja seperti ini teman-teman Lift on update Untuk di bagian nama silahkan sesuaikan aja seperti itu Lalu kemudian bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian APN-nya Nah disini mengalami pembaruan sistem Artinya berhasil di update oleh ITVTube Dengan presisi yang tinggi Jadi wajib banget samakan Yaitu payango.02.co.uk Untuk di bagian APN-nya seperti itu teman-teman Dan ini sudah berhasil diperbaharui ya Dari item sebelumnya Dari APN sebelumnya Karena meskipun APN tersebut di update Ada beberapa item yang tidak akan dirubah oleh ITVTube Ada pula beberapa item-item yang lain akan dirubah atau di update Khusus di bagian kolom ini tidak ada perubahan teman-teman Kenapa? Karena sifatnya yang sangat rawan atau rentan Sehingga Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain Untuk diperbaharui dengan item terbarunya ITVTube Bisa dimengerti ya Oke langsung aja kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian produksinya kosongin aja Di bagian nampurnya kosongin teman-teman Di bagian nama pengguna silahkan si Payango Untuk di bagian nama pengguna Tolong perhatikan dan simak baik-baik seperti itu Oke mantap banget Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian kata sandinya Disini lagi-lagi wajib samakan Yaitu password Untuk di bagian kata sandinya password Kayak gitu Oke mantap banget men Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian servernya Disini lagi-lagi wajib samakan Yaitu 198.101.242.72 Untuk di bagian servernya Silahkan kalian wajib samakan Silahkan kalian wajib banget samakan Oke Dijamin teman-teman Jadinya live on kalian kembali brutal Lemut tidak berani Macam-macam Lalu kemudian bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian MMSC nya Disini lagi-lagi wajib samakan Yaitu http.2-mmsc.mms.o2.co.uk.28002 Untuk di bagian MMSC nya Kalian samakan seperti itu Oke sudah ya Lalu kemudian untuk di bagian proxy MMSC Disini lagi-lagi wajib teman-teman Kalian samakan Yaitu 34.135.0.68 Untuk di bagian proxy MMSC nya Kalian samakan seperti itu Oke bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian port MMSC nya Silahkan isi 8.0 Jadi hanya terdapat 2 angka saja ya Teman-teman 8.0 seperti ini Oke lalu kemudian untuk di bagian MMSC nya Biarkan saja Dan untuk di bagian MMSC nya juga lebih rentan Tidak boleh ada perubahan ya Kenapa? Karena disitu sudah ada secara otomatis Jadi kalian gak usah ribet-ribet Ngerubah teman-teman Lalu kemudian untuk di bagian jenis Autentikasi nya Kalian pilih yang paling bawah Pop atau chop Seperti ini Untuk di bagian jenis autentikasi nya ya Oke lalu kemudian untuk di bagian jenis AP nya Silahkan wajib banget samakan seperti ini Default, MMS, dan Shuffle Jadi ada 3 metode khusus yang wajib nih Buat kalian samakan Dan kemudian untuk di bagian protokol AP nya Silahkan kunci daipv4 teman-teman Seperti ini Untuk di bagian protokol AP nya Kunci daipv4 Mantap banget Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian protokol AP nya Silahkan kunci daipv4 seperti ini Oke langsung aja kita dekan selesai Di pojok bagian kanan atas Lalu kemudian kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget men Jadi up and lift on tercepat dan bali stabil Berhasil di update Langsung aja kita hidupkan atas Dan kita akan melihat Seperti apa sih grafik dan statistik Yang dimiliki oleh up and lift on ini Oke teman-teman Wow Gila eh Gila banget Bisa kalian saksikan teman-teman Untuk di bagian download nya Disini bermain di angka 31,7 MBPS Aduh Kalian Coba nih APN ya Dijamin jaringan lift on kalian kembali brutal men Untuk di bagian upload nya Disini bermain di angka 15,4 MBPS Lalu kemudian disusul dengan epinya bermain di angka 29 MBPS Tunggu apa lagi Silahkan coba nih APN Dijamin jaringan kalian kembali ketar ketir boss Oke Mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian Semoga bermanfaat dan pastinya membantu Terima kasih Semoga bermanfaat next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax